Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejak waktanku Silahunya takkan Menghapus kisahmu Berharga ke ujung barat Terima kasih telah menonton 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 Mas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Tuhan Raksasa. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Raksasa. 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 Dan Raman Raksasa. Tuhan Raksasa. Tuhan Raksasa. Terima kasih. Tuhan Raksasa. Terima kasih. Itu yang aku dapat. Pastinya badanku ini pegal-pegal semua. Telur ayam? Dari mana telur ini? Kok aneh tiba-tiba ada di pangkuanku? Telur ayam itu buat kamu, Sekar. Makanlah biar bayumu sehat. Kenapa kamu memberiku telur ini, monyet? Aku kasian padamu, Sekar. Ayo makanlah. Telur itu akan membuat bayumu sehat. Iya. Aku akan makan kuning telurnya saja supaya bayiku sehat. Kelak anakmu itu akan menjadi anak yang perkasa, yang bisa melindungi kamu dan membahagiakan kamu, Sekar. Terima kasih, monyet. Tapi aku akan makan telur ini satu saja. Yang satunya akan ku simpan, siapa tahu bisa ku tetaskan, dan nanti anak ayam ini akan menjadi teman anakku. Bu, lapar, Bu. Lapar. Kasar, gedung. Ibu. Tapi perlu keroncongan, Bu. Makan. Pak, perempuan itu bisa kita andalkan. Bisa kita suruh-suruh. Suruh cari buah, masak, cari kayu bakar. Tidak kita tidak usah repot. Semua sudah terjadi. Rosok. Penyakit ya. Pertama apa yang kamu lakukan? Beberapa yang berlaku, ibu. Makan. Ya saya bisa lakukan. Kondisi itu, yang harus kamu membuat bayinya. Tapi aku masih berbentuk, aku sudah ketahui. Aku masih berbentuk. Kondisi itu, Aku harus membuat bayangan ini. Aku tetapi bosan itu, Aku hanya mendapatkan teman, Aku hanya dapat segini, Nyonya raksasa. He? Eh, cuma segitu. Dasar, tolong. An. Pokoknya besok kamu harus cari buah yang banyak. Bawa dua keranjang. Aku nggak mau tahu. Aduh, perutku sakit hanya. Aku mau melahirkan ini. Pak, dia mau melahirkan. Ya, ya, ya. Kebetulan sekali, bu. Bagus. Aku sudah lama tidak makan bayi manusia. Berserah. Jangan dimakan bayinya. Kita pelihara saja. Berserah. Dia tidak kemana-mana. Rasanya, aku ingin segera menelamnya. Jangan, 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 jangan ambil anak-anak. Jangan khawatir. Selama kamu nurut, bayimu akan hidup. tidak hanya. Tidak mengambil anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Kamu gimana sih, Mas? Orang nggak bisa kerja, kok disuruh kerja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setahu saya dari dulu kamu suka makan daging ayam yang dipanggang dengan sangat matang. Oh, iya, iya. Aku nggak tahu, Mas. Mungkin bawaan bayi, Mas. Iya, iya. Ibu, tolong dituruti aja permintaan Sekar, karena ini bawaan bayi, ya? Baik, Nainu. Ibu, benar ya, Bu? Ibu, benar ya, Bu? Tapi saya heran, kenapa sekarang dia jadi begitu? Berubah banget ya, Bu, ya? Malah, kalau nggak senang sama pembantu, itu dia main pecat aja, Bu. Bu, aku jadi takut. Jangan-jangan aku nanti dipecat lagi, Bu. Suti! Suti! Bu, gimana tuh, Bu? Udah, kamu tungguin, ya? Mas, kamu tungguin. Tidak, bu. Suti! Iya, Nia. Kamu bisa ngurusin pakaianku nggak sih? Kalau kamu nggak mau kerja, bilang. Aku bisa cari orang lain lagi. Memangnya kenapa dengan baju nyonya? Nih, cium. Nyunci apa kamu? Pakaian baunya nggak enak semua kayak gini. Kalau kamu nggak bisa ngerawat pakaianku, bisa rusak semua pakaianku nanti. Ini pakaian mahal, tahu kamu. Eh! Kamu kerja ini melengah aja. Lihat apa sih? Tuh. Jutuh, saya cepat. Maaf, ya, iya, iya. Juragan perempuan jadi kejem begitu, ya? Iya, Mas. Saya juga heran. Bicara sama orang tuanya aja nggak ada ramah-ramahnya. Apalagi sama kita. Kalau bicara seenaknya. Setan apa ya yang merasuk ketubuh dengan sekarang? Ya sudah. Teruskan kaji pekerjaanmu, ya. Baik, Ma. Anakku cindelaras. Namamu cindelaras. Bagus, kan? Nanti kalau sudah besar, kamu jadi anak yang pintar dan berbakti sama orang tua, ya. Eh! 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 Udah, jangan kelamaan Kamu harus cari sayuran ke hutan Cepat, cari sayur, Sarah Tapi Cinderlaras belum tidurnya, Nyonya Raksasa Apa? Kamu kasih nama anakmu, Cinderlaras Udah, nggak usah pakai nama-nama Nggak ada yang akan manggil dia Udah, sana pergi kamu Cepat Dia belum tidurnya, Nyonya Raksasa Taruh bayinya ke sini Tapi tolong dia jangan disakiti, Nyonya Raksasa Kalau kamu menuruti kata-kata kami Anak kamu tidak akan kami sakiti Tapi Kalau kamu tidak menuruti kata-kata kami Bayimu akan kami masak menjadi sop untuk goreng Ia, iya, iya Jangan Raksasa, iya Udah, sana Cari yang banyak sayurannya Sekar, anakmu sudah lahir ya? Aduh, syukurlah Kamu harus jaga anak gitu ya? Karena dia kelak akan jadi pelindungmu Dan dia akan menyatukan kamu dengan suamimu Benarkah, monyet? Aku juga ingin sekali bertemu dengan suamiku Aku heran Kenapa dia tidak mencariku Padahal dia sangat mencintaiku Sama halnya dengan aku mencintainya Suamimu itu enggak tahu Kalau kamu enggak ada di sampingnya Apa maksudmu? Kamu nanti akan tahu semuanya, Sekar Karena itu Besarkanlah anakmu Dan rawatlah dia baik-baik ya Sekar, kenapa kamu menangis, Sekar? Aku sedih, monyet Aku ingin merawat anakku dengan baik Dan memberikannya kasih sayang yang baik Tapi itu semua tidak bisa kulakukan Karena anakmu sekarang Berada dalam kekuasaan raksasa yang dalam goa itu Bahkan Sekarang pun aku berada dalam kekuasaannya Kamu harus melepaskan diri dari raksasa itu, Sekar Enggak bisa, monyet Mereka mengancam akan membunuh anakku Kalau kita berbuat macam-macam Apalagi kau sampai melepaskan diri dari mereka Tidak bisa Ya, sudahlah, Sekar Kamu harus bersabar ya Pada waktunya nanti Semua peneritaanmu itu akan berakhir, Sekar Iya Mudah-mudahan saja Jangan lupa Bayi ini menyanggukku saja Nangis terus Nangis terus Ibu Urusin bayi ini, Bu Cepat Diam Kamu masih lapar ya Tunggu ibumu pulang Lepat, Bu Aku mau tidur, Bu Bawa dia Bawa dia Bawa Eh, Bayi Jangan berisik Nanti kamu aku makan Sayuran ku dapat baru sedikit Aku harus mencari di sebelah sana Cekat Seekat, Ayo cepat pulang Anakmu nangis Apa kamu bilang, Burung Anakku kan dijago oleh raksasa itu Cekat, Cekat, Cekat Tapi ku lihat Anakmu menangis, gak mau diam Ayo, Sekar Kamu harus cepat pulang Gak bisa, Burung Aku harus mendapatkan sayuran lebih banyak dulu Baru aku bisa pulang Kalau tidak, raksasa itu akan tambah marah padaku Sekar, apakah kamu tega membiarkan anakmu menangis kelaparan? Apakah kamu percaya sama raksasa itu untuk merawat bayimu? Udah diam, jangan nangis terus Jangan bikin aku kesel Bu, kamu bisa mendiamkannya, tidak? Diam, Pak Sabar Sabar Aku juga sedang mendiamkannya Diam apa, Bu? Diam apa? Masih menangis saja Kita masuk saja, Bu Tolong tuan dan nyaksasa, jangan sakiti anak saya Tolong tuan dan nyonya, tolong Kamu mau bayi kamu tidak dipakiti Suruh dia diam Bu, kasih bayinya ke dia Cepat Itu yang saya punya, nyonya Sekarang kamu ambil anak ini Iya, nyonya Mungkin anak saya itu masih ngantuk Biar saya tidurkan dulu, nyonya raksasa Cepat Eh, mana sayurannya? Cuma segitu sayurannya Iya, nyonya raksasa Iya, nyonya raksasa Nanti saya berangkat lagi Membawa sayuran Yang banyak Tapi setelah anak saya tidur, nyonya raksasa Ya sudah Cepat Baik, saya Cendulah rasa anakku Kasian sekali kamu, nak Dari kamu lahir sampai sekarang Bapakmu tidak menjemput kamu, nak Cendulah rasa anakku Kita tidak punya siapa-siapa di dunia ini Makanya ibu menyimpan sebuah telur Kelak ayam nanti itu mendepas Dia akan menjadi sahabatmu, nyonya Sekar, sekar Cepat lari Ayo cepat lari, sekar Bawa anakmu cepat Cepat sekar Lari kemana, monyet? Aku tidak tahu jalan keluar dari hutan ini Aku takut sama mereka Kamu tidak akan senang hidup di sini, sekar Cepat, cepat Ikuti kata-kataku Aku punya tempat untuk kamu bersembunyi, sekar Ayo cepat Sebelum mereka keluar, cepat, cepat Tapi aku takut, monyet Mereka bisa menangkap aku kalau aku lari Gak usah takut Aku akan menunjukkan jalan padamu Ayo ikut aku, cepat Ayo cepat, cepat, sekar Cepat ikuti aku, cepat, cepat Bapak 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 Sekar, Pak Sekar, kenapa? Sekar, minggat Ya, kita harus cari dia Jangan sampai dia pulang ke rumahnya Ya, 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 ya Kita harus cari dia Sampai ketangkap, Bu Kalau sudah ketangkap Ambil bayinya Kita makan hidup-hidup Ya, Bu Sekar, inilah tempat persembunyian sementara Goa ini belum ada yang tahu Kecuali aku dan beberapa teman-temanku yang lain Terima kasih temanku Kamu telah banyak membantuku Masuklah ke dalam Aku yakin raksasa itu tidak akan menemukanmu di tempat ini Ini gara-gara Bapak Kau aku, Bu Ini gara-gara kamu ribut Suara-suara bayi Akhirnya kita dengar Membiarkan Sekar Keluar gua dengan bayinya Sekarang kita repot Mau cari kemana dia Tenang, tenang, Bu Tenang, ya Pasti ketemu Eh, ibu kan pernah bilang Sekarang tidak akan bisa keluar dari hutan ini Tenang, tenang Apa tenang? Aku malu, Mas Aku malu punya anak seperti ini Kita harus ikhlas menerimanya Bagaimanapun keadaan dia Itu pemberian Tuhan Kita harus mencintainya Tidak, Mas Aku benar-benar tidak sanggup punya anak seperti ini Mas Bagaimana kalau kita lenyapkan saja dia, ya? Sekar Kenapa kamu bicara seperti itu? Buang jauh-jauh pikiran seperti itu Maafkan aku ya, Mas Maafkan aku ya, Mas Bagus Akhirnya dia menerima Kalau anaknya bermujud raksasa Maafkan aku ya, Mas Mas Lalu Anak kita mau dikasih nama apa, Mas? Bagaimana kalau Teja Geni? Teja Geni Teja Geni Namanya bagus sekali, Mas Aku inginkan Aku inginkan Hidup dengan laki-laki yang aku pilih Dan dilayani Seperti putri raja Inilah hidup yang sesungguhnya Hahaha Hei Belan-belan Kerja Enggak benar Maaf, Nyanya Nyanya Dan Teja Geni nangis terusnya Padahal saya udah kasih makan banyak Tapi dia masih laparnya Ya kasih aja lagi Gitu aja kok laporan Bodoh banget Tapi apa gak terlalu kenyangnya? Enggak Udah kasih aja lagi sampai dia kenyang Tapi Tapi Dan Teja Geni Sudah menghabiskan Satu sisir pisang ambonnya Apa benar? Satu sisir pisang abis? Iya Benar, Mbok Makanya saya heran Udah gak usah heran Kasih aja lagi Sepuluh sisir juga bisa Satu pohon juga Bukan kamu ini yang beli Udah saya pergi Iya Iya, ianya Bagaimana Sekar? Kamu tinggal disini seterusnya Atau kamu? Aku bingung, monyet Kalau aku harus tinggal terus Di dalam hutan ini Aku tidak akan pernah merasa aman Karena pasti raksasa itu Akan menemukanku Juga anakku Tapi kalau aku harus keluar Aku gak tahu harus kemana, monyet Kalau kamu mau Kamu bisa tinggal di tempat Pak Kusni Pak Kusni Siapa dia? Dia adalah seorang tua yang baik hati Dan dia tinggal sendirian di desa pinggir hutan Kalau kamu mau Dia akan menerimamu dengan senang hati Bagaimana? Kamu mau? Tapi apa aku tidak merepotkan dia Tidak Sekar, tidak Malah Pak Kusni bisa memimping anakmu Menjadi pemuda yang perkasa Bagaimana? Pak Kusni, Pak Kusni, Pak Kusni Kamu Ada apa? Pak Kusni bisa menolong temanku Pak Kusni Iya, siapa? Siapa yang harus saya bantu? Itu dia, itu dia Siapa kamu? Namah saya Sekar, Pak Saya dari dalam hutan Munyet sahabat saya itulah Yang menunjukkan agar saya ke rumah Bapak Untuk apa? Dia menyarankan agar saya tinggal di rumah Bapak Bolehkah saya tinggal di rumah Bapak? Silakan Kebetulan saya memang tinggal sendirian di sini Ya, seperti inilah tempat saya Mungkin rasanya tidak pantas untuk tempat tinggal perempuan cantik seperti kamu Oh, terima kasih banyak, Pak Rumah Bapak ini sudah lebih dari cukup Untuk anak saya Dan juga saya Sebelumnya saya hanya tinggal di dalam gua Ayo, silakan Inilah tempat saya Sekar Mudah-mudahan kamu betah tinggal di sini Terima kasih, Pak Saya yakin Siapa sih betah tinggal di sini Dan sekarang kamu boleh istirahat di dalam Dan kamu bisa pakai pakaian peninggalan istir saya yang sudah meninggal Terima kasih banyak, Pak Nah, ini tehnya masih hangat Kau minum ya Terima kasih Kan, kita jadi mau jalan-jalan ke desa seberang Aku ini bingung Aku bingung memikirkan apa yang terjadi sama anak dan istriku, Kasdut Bingung Bingung kenapa, Juragan Di belakangan ini mereka sangat berbeda Semakin lama aku semakin tidak mengenal mereka Mereka semakin aneh Makan nih Bagus Bagus kamu suka makan Kalau kamu nangis Kamu harus ngikutin aku Makan ini Karena kita bangsa raksasa Makan ini ya Sekarang makan ini abisin dulu aja Aku harus merahasiakan siapa anak ini sebenarnya Karena anak ini adalah anaknya si Limbuk Bangsa raksasa semacam aku Makan Aku gak habis pikir, Kasdut Maksud Juragan Kamu tahukan wujud anakku seperti apa Muka dan tubuhnya itu seperti raksasa Aku sudah berusaha untuk ikhlas menerima dia Tapi hati kecilku selalu menolak untuk menerimanya sebagai anakku Ini sangat menyiksaku, Kasdut Sabar, Juragan Daripada Juragan berpikir seperti itu Lebih baik Juragan cari hiburan Berburu Atau jalan-jalan ke desa seberang Juragan Aku gak bisa seperti itu, Kasdut Aku gak bisa melupakan persoalan hanya untuk sementara Aku lah ayam jago Jagonya cindalaras Rumahku di tengah hutan Tak, waktunya makan Lihat cindir Ayammu itu gagah sekali Gagah seperti kamu Saya juga senang lagi ibu punya ayam kayak gini Saya ajak main dulu ibu Kamu mau main kemana nak? Aku mau main sama temen-temen bu Untuk apa bawa ayam kalau main sama temen-temen? Aku udah janji mengenaliin si petok sama temen-temenku Ya sudah Hati-hati ya cindir Ya Yo Ayammu Eh, teman-teman. Eh, sini pada. Cinde, jadi itu ayammu ya? Wah, bagus amat. Ini ayam yang selalu aku ceritakan kepada kalian. Kata kamu, kokok ayammu itu aneh. Beda dengan ayam yang lain. Coba, aku ingin dengar kokok ayammu. Ayo, Cinde, coba suruh berkokok. Iya, Cinde. Aku ingin dengar kokok ayammu itu. Tenang, tenang. Kalian pasti akan dengar ayammu berkokok. Tetap, tunjukkan suara kokokmu. Akulah ayam jago. Ayam jago Cinde Laras. Tinggalku di tengah hutan. Tempatkan ayammu. Hebat, hebat. Wah, hebat sekali ayammu. Coba, ayammu itu suruh berkokok kembali. Tenang, 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 tenang. Pasti, ayammu akan berkokok lagi. Ayo, Petok. Keluarkan kokokmu. Naskar. Naskar. Kok bapak jadi sedih. Kenapa, Pak? Naskar kan masih muda. Nggak kangen sama suami. Saya nggak mikir suami, Pak. Saya sudah menerima keadaan saya. Mungkin ini sudah nasib saya. Yang saya pikirkan sekarang adalah bagaimana membesarkan Cinde Laras. Apa nggak terpikir sama Naskar? Kalau suatu saat, Cinde Laras pasti akan membutuhkan seorang ayah. Pernah saya berpikir seperti itu. Tapi pikiran itu malah membuat saya sakit hati. Karena saya jadi berharap untuk bertemu kembali dengan suami saya, Pak. Apa, Naskar? Tidak ingin bertemu dengan suamimu? Dia tidak mencari saya sampai sekarang. Itu sudah cukup buat saya untuk tahu. Kalau dia tidak mencintai saya. Buat apa saya berharap untuk hidup dengan laki-laki seperti itu, Pak? Sepuluh tahun lebih saya menunggu. Tapi dia tidak datang menemui saya. Maafkan, Pak, Naskar. Pak tidak bermaksud menyinggung perasaan Naskar. Kau kekapan, Toh? Prapto, kamu sirik, ya? Sirik? Sirik apa? Kalian tuh yang ketipu sama anak tukang santet itu. Tukang santet? Mana mungkin? Nggak mungkin. Gue nggak percaya. Gue nggak percaya. Kalau kalian mau tahu ya. Nih, dengerin. Mbah Kusni itu tukang santet. Eh, Prapto. Apa kamu bilang? Bilang, Mbah Kusni itu tukang santet. Kalau bukan tukang santet, apa? Hah? Apa? Mbah Kusni itu tukang santet. Ibu kamu juga tukang santet. Jadi, kamu keturunan tukang santet. Kurang ajar kamu. Jangan sembarang ngomong kamu, ya? Apa buktinya kalau Mbah Kusni itu tukang santet? Buktinya tuh kamu sama ayam jago kamu itu. Aku nggak ngerti apa maksud kamu. Bodoh. Kamu nggak ngerti juga. Sekarang jawab pertanyaanku. Siapa, eh? Kamu cindularas? Hah, bingung kan? Coba bayangin. Ada anak yang nggak punya Bapak. Berarti kamu anak tukang santet. Anak tukang sihir. Yang aneh lagi, nih. Ayam kamu itu. Mana ada ayam yang bisa bicara kayak manusia. Jangan-jangan ayam kamu. Ayam siluman lagi. Bener juga, ya, kata Prato. Nggak mungkin seorang anak nggak punya ayah. Teman-teman, tinggalin dia aja nih. Anak mau santet. Yuk. Cinde, kamu kenapa, nak? Bu, ayah cinde mana sih? Kenapa kamu bertanya seperti itu, nak? Teman-teman cinde nanya. Ayah cinde itu siapa? Katanya cinde, anak tukang santet. Cinde malu, bu. Nggak punya ayah. Nggak kayak teman-teman cinde yang lain. Apa cinde? Anakan yang nggak punya ayah. Cinde, kamu punya ayah. Bener, bu. Apa cinde punya ayah? Kok nggak di sini? Sekarang di mana, bu? Apa yang tak jaga ini? Apa yang tak jaga ini? Tak jaga ini? Kamu kenapa? Enggak, nggak ada apa-apa. Betul kamu nggak kenapa-napa. Sudah nggak ada apa-apa? Nanya mulu. Kenapa sayang? Ada apa? Dia cubu. Nanya mulu. Gue nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Oh, lah. Aduh. Eh. Kamu tahu nggak sih? Aku nggak suka kalau kamu ikut marah sama anakku. Tau? Sekar. Kamu nggak boleh terlalu memanjakan anak. Ibu cuma tanya sama Teja Geni. Kenapa dia tiba-tiba lari dan sembunyi. Udah. Biarkan aja. Mau ngapain aja, kamu nggak usah ikut ngurusin dia. Dia itu anakku. Sekar. Teja Geni itu juga kan cucu ibu. Masa ibu nggak boleh ikut ngurus dia? Enggak. Pokoknya, nggak boleh ada siapapun yang ikut marah sama dia. Ngerti? Saya kerja. Bese. Saya cepat buka di pintu. Maaf, bu. Dan Teja Geni merobohkan gerobak baso saya. Apa? Teja Geni merobohin gerobak baso bapak. Bener, bu. Hei, pak. Kamu kan tahu anak saya itu masih kecil. Jadi jangan salahkan anak saya kalau gerobak baso itu datoh. Kamu aja jualannya nggak hati-hati. Maaf, nyonya. Saya sudah melarangnya. Tapi Dan Teja Geni nggak mau dilarang. Yaudah, terus mau kamu apa sekarang? Saya minta ganti kerugian dan kerusakan gerobak saya. Apa? Minta ganti rugi? Jelas-jelas tuh kamu yang salah minta ganti rugi sama kita. Enggak, enggak. Pergi, pergi. Pergi. Sekar, kamu nggak boleh seperti itu. Kalau kamu nggak ganti, kasihan bapak ini rugi. Eh, kalau kamu mau ganti, kamu aja yang ganti. Aku nggak mau ganti rugi sama dia. Udah, kamu pergi sekarang. Cepat. Pergi. Sekar. Ada apa ini? Maaf, Juragan. Dan Teja Geni merobokkan gerobak saya. Iya, Mas. Terus, sekarang dia minta ganti rugi sama kita. Enak aja. Dia kan yang salah. Masa kita yang ganti rugi sih, Mas? Berapa yang harus saya bayar untuk ganti rugi, Pak? Semuanya 500 ribu, Juragan. Apa? Cuma, Pak Sob, kamu minta ganti rugi 500 ribu? Mas. Udah lah, Mas. Nggak usah diladenin. Jelas-jelas itu bohong sama kita. Udah seorang peras kamu. Bener, Juragan? Saya nggak bohong? Sudahlah, Sekar. Sudah jelas-jelas anak kita yang salah. Biar saya yang ganti rugi, ya? Makasih, Juragan. Bu, apa bener nama Ayah Cinde itu Ine Kertapati? Benar, Nak. Ayahmu tinggal di sebuah kota. Kenapa Ibu bisa berpisah dengan Ayah? Ceritanya panjang, Nak. Yang penting kamu sudah tahu kalau kamu punya Ayah. Itu sudah cukup. Kamu tidak usah bertanya lagi, kenapa Ibu berpisah dengan Ayah. like. Terima kasih. Terima kasih. Dua dos! Siapa suruh duduk di situ? Di bawah! Eh, perempuan Tua Sialan, dengar ya. Ini terakhir kali kamu mencampuri urusan keluarga. Karena kamu itu bukan siapa-siapa. Dan aku bukan anakmu. Dengar! Kamu itu bukan ibuku, tahu! Gara-gara kamu aku selalu disalahkan oleh Mas Inu. Ingat ya. Sekali lagi kamu mencampuri urusan keluarga. Aku bunuh kamu. Ngerti? Dan ingat. Kamu jangan bicara macam-macam sama Mas Inu. Ngerti? Sekarang kamu sempat ke dapur. Dan masakan makanan kesukaan aku. Ayam mentah. Cepat! Cepat! Tua! Lampak! Apa yang kamu pikirkan, Nasekang? Keliatannya wajahmu sedih. Tadi cindelaras bertanya tentang bapaknya. Aku kasian. Dia selalu diejek oleh teman-temannya. Kamu beritahu tidak tentang ayahnya? Tidak, Pak. Aku hanya memberitahu kalau dia punya bapak. Aku takut. Nanti dia kecewa terhadap bapaknya. Nasekang. Seharusnya Nasekang memberitahu. Aku belum siap, Pak. Nah, sekarang saatnya yang tepat. Untuk memberitahu apa sebenarnya yang terjadi kepada cindelaras. Iya. Aku akan menceritakannya. Kalau waktunya sudah tepat. Bagus. Bagus. Bapak mendukung. Bapak mendukung. Anak tukang santet. Anak tukang santet. Anak tukang santet. Hei, anak tukang santet. Eh, kita-kita nggak mau main sama kamu. Kenapa kalian selalu mengijik aku? Aku punya ayah. Aku bukan anak tukang santet. Kalau gitu, mana ya kamu? Mana? Kita pengen lihat, ya nggak? Iya, benar. Mana ya kamu? Mana ya kamu? Tunjukin dong. Ayo, 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 ayo. yuk jalan aku bukan anak tukang santet aku bukan anak tukang santet kenapa Ibu tidak mau ngasih tahu dimana ayahku apa memang bener Ibu berbohong kalau sebenarnya aku nggak punya ayah Tok kenapa sih nasibku begini nggak kayak teman-temanku yang lain dia punya ayah jangan bicara begitu cenderas kan ibumu sudah bilang kalau kamu itu punya ayah Iya tapi dimana sabar cenderas suatu saat kamu pasti akan ketemu dengan ayahmu sabar ya yang benar manyet kamu nggak bohong kan percayalah padaku ya manyet emangnya kamu pernah lihat ya ayamu tinggal di kota cenderas dia adalah seorang juragan kaya yang baik hati tapi entah kenapa dia nggak pernah lagi dagang disini kamu tahu kenapa orangtuaku bisa berpisah kamu ingin tahu sekarang kau ikut aku kita lihat bapamu nanti kau akan tahu kenapa bapamu nggak pernah mencari ibumu Hah yang bener wanya wawah rumah ayahku bagus sekali terus malah ayahku nanti kau juga akan tahu ibu itu bukan ibumu cenderas dia adalah raksasa yang merubah wujudnya menjadi seperti ibumu itulah sebabnya kenapa ayamu tidak pernah mencari ibumu karena dia tidak pernah merasa kehilangan dia mengira raksasa itu adalah ibumu aku harus kasih tahu ayahku jangan bertindak bodoh cenderas ayamu tidak akan percaya padamu karena dia belum pernah melihatmu lagi pula raksasa itu bisa membunuhmu kalau kau tidak melakukannya sekarang terus gimana caranya monyet sekarang kita pulang cenderas yang penting kau sudah tahu kenapa ayamu nggak pernah mencari ibumu nanti kalau saatnya tiba kau bisa balik lagi untuk menyelamatkan keluargamu yaudah kita pulang yuk apa jadi kamu datang ke kota dan datang ke rumah ayahmu Iya bu cender ngeliat ada yang aneh di sana yang selama ini ibu gak tahu apa cender kapakan pada ibu cender ngeliat wanita itu mirip sekali dengan ibu mirip mirip bagaimana maksudmu cender iya bu wanita itu mirip sekali dengan ibu sebentar cender kamu melihat ibumu ada di sana bener bah tapi menurut monyet wanita yang mirip ibu itu adalah jamaan malukahlus bangsa raksasa jadi ada wanita yang mirip ibu bersama ayahmu oh pantas ayahmu tidak pernah mencari ibu nak kita harus membalas kejahatan yang dilakukan malukahlus itu tentu cender tapi sekarang belum saatnya benar cender sekarang waktumu untuk belajar membela diri belajar sama Mbah Kusmi nanti kalau kamu sudah menguasai ilmu Mbah Kusmi baru kau menemui ayahmu dan membukar semua kejahatan ini baik bu cender akan belajar bela diri dengan sungguh-sungguh ya kender selamat menikmati selamat menikmati cender cender ilmu meringankan tubuh yang kau miliki sudah hampir sempurna Mbah Minde sekarang Mbah mau menurunkan ilmu tenaga dalam kepadamu bersiaplah baik Mbah kenapa Mbah semua ilmu tenaga dalam Mbah sudah kau serat sekarang coba kau peragai coba cender dua tahun kamu sudah belajar ilmu ganuragan sama Mbah dan semua ilmu bela diri dan ilmu tenaga dalam Mbah sudah kamu miliki dengan sempurna dan sekarang sudah saatnya kamu mencari bapakmu dan untuk membongkar semua kejahatan itu terima kasih cender sudah lama menunggu saat seperti ini cender kasihan sama ibu dan sekarang saatnya ibu berbahagia dan cender pengen ke teman-teman cender cender punya ayah kandung sendiri Mbah tentu cender tentu dimanapun kamu berada kamu harus bersikap jujur karena kejujuran akan membuat kita selamat hidup dunia dan akhirat jangan dengki sirik dan jangan pernah dendam kepada orang yang pernah menyakiti kamu dan yang paling penting cender sayangi dan hormati orang Tuhan karena merekalah yang mendidik dan membesarkan kita dan bantulah orang-orang yang perlu kamu bantu paham kamu selamat menikmati pak kusni benar cender sudah siap untuk pergi benar nasekar sekarang cender sudah menjadi seorang kesatria semua ilmu yang saya miliki sudah saya turunkan kepada dia jangan ragu bu ibu harus percaya sama Cindy iya nak ibu percaya padamu tapi mendengar rencana kamu yang sangat berbahaya ibu jadi khawatir sama kamu nak jangan khawatir bu serahkan semua kepada Tuhan kebenaran pasti akan menang lawan kejahatan pergilah nak doa ibu akan selalu menyertai mu terima kasih bu Cindy akan siap-siap jalan kamu harus hati-hati ya nak makhluk halus yang kamu hadapi itu adalah makhluk yang sangat sakti kamu ini sedang menghadapi bahaya nak kamu hati-hati ya cender tidak mau jadi orang yang pengecut bu cender gak mau mundur apapun reksikonya cender harus membongkar rahasia makhluk halus itu ibu mengerti nak maafkan ibunya ibu doakan agar kamu selalu berhasil dan yang maha kuasa selalu melindungimu terima kasih bu dua ibu akan bikin semangat cender cender jalan ya bu cender ingat pesan mbah kamu harus berlaku jujur jangan sombong dan angku dan kamu harus membela orang-orang yang minta bantuan terhadapmu menolong sesama manusia itu pahalanya besar paham kamu paham mbah terangkap hati-hati ini jalan ya ma ya ini jalan ya a cender as Jangan tak kabur Karena musuh yang akan kau hadapi sangat berbahaya Terima kasih teman Doakan aku supaya berhasil Nah Ino Sebetulnya ibu sudah lama ingin mengatakan ini Tapi ibu khawatir Kamu salah pengertian dalam soal ini Masalah apa bu? Masalah Sekar Ada apa dengan Sekar? Kamu tahu Sekar itu anak ibu Tapi ibu merasa tidak mengenal kepribadian Sekar Karena Sekar yang sekarang bukan Sekar yang dulu Saya juga merasa ada yang aneh dalam diri Sekar Saya merasa seperti tidak mengenal dia bu Maafkan ibu Ino Ini bukan saja masalah Sekar Tapi masalah Tejageni Ibu merasa bahwa Tejageni itu bukan anak kamu Karena ibu perhatikan dari cara makannya Dan tingkah lakunya betul-betul mirip seperti anak rasasa Ibu sudah tidak sanggup harus mengatakan ini pada kamu Jadi maafkan ibu ya nak Saya mengerti ibu Saya memang merasa ada yang aneh dalam keluarga saya Tapi saya gak tahu kenapa Perempuan itu benar-benar akan menjadi penghalang bagiku Dia harus disingkirkan dari rumah ini Ya mana ada orang yang mau ngadu ayam sama dia Kalau ayamnya dia kalah Ayamnya musuhnya dia ambil Jadi memang dia senangnya cari musuh Tapi ayam Tejageni memang bagus-bagus Di kampung ini jarang yang bisa mengalahkannya Pak memangnya udah gak ada yang berani lawan ayamnya Tejageni Hei bocah Bisa bapak lihat ayamnya Boleh pak Bagus sekali ayammu Ayam kamu kelihatannya bagus dan kuat Kamu mau menantang ayam Tejageni Iya pak Kamu berani sekali ya Ayam Tejageni itu susah loh tandingannya Tapi saya gak yakin pak Kalau ayam saya itu kalah sama ayamnya Tejageni Sekarang bagaimana caranya pak Saya mau menantang ayamnya Tejageni Oh itu gampang Kamu datang ke rumahnya Katakan sama penjaga Kalau kamu ingin ngadu ayam dengan ayam Tejageni Kalau gitu terima kasih ya pak Iya 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 Saya jalan dulu ya Iya Kenapa bu Kinah ragu terhadap anaknya sendiri Tapi hati kecilku juga merasa ragu sama Tejageni dan Sekar Jadi mas ini ragu Kalau Tejageni itu adalah anak kita Kenapa mas Kenapa mas baru mengatakannya sekarang Padahal dulu mas pernah bilang Kalau kita harus menerima apapun wujud anak kita Tapi kenapa sekarang mas berubah Saya merasa ada yang aneh sama kalian Mas ini jahat Sepuluh tahun lebih aku hidup menampingi mas Segalanya aku udah berikan buat mas Tapi sekarang mas bilang mas tidak mengenal aku Jahat Maafkan aku Sekar Selama ini aku sudah berpikiran picik Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih kerana menonton! Ada apa? Pak, saya mau mengadu ayam dengan ayamnya Denteja Geni. Kalo Denteja mau, saya mau mengadu ayam dengan ayamnya Denteja Geni. Denteja pasti mau dan dia pasti senang sekali. Kalo kamu mau mengadu ayam dengan ayam. Tunggu sebentar ya, Dek. Biar saya laporan sama Denteja. Begini aja, Pak. Kalo Denteja mau, saya tunggu di tempat pengaduan ayam aja, Pak. Baik, Dek. Baik. Makasih, Pak. Mari, mari. Saya pergi dulu. Iya, iya. Akhirnya Denteja dapat juga musuh. Kalo gitu, kalian berdua tunggu disini, ya. Biar saya laporan dulu. Beres. Den. Den. Ada yang melantang Denteja mengadu ayam. Sekarang orangnya menunggu di tempat pengaduan. Apa? Bagus. Makanya. Kalo saya lawan tuh, masih dapat. Kira-kira siapa ya penantangku? Saya juga gak tau, Den. Keliatannya sih, bukan orang sini. Dan ayamnya kalo saya lihat sih. Bagus, Den. Wah, bahasanya dah. Sekarang, kamu mau cari kupusan lah. Baik, Den. Orang kampung ini yang mau menantangku. Betul, Den. Tapi, Ayammu bagus juga. Pasti sama menantangku. Ini cuma ayam kampung biasa. Tapi memang badannya besar. Dan dia pemberani. Bagus. Terima kasih. Kipun. Hai, khusus. Kipun. 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 Eden, ayammu kalah sama ayammu Enak kamu, ayammu buat saya Tidak bisa, Den Ayam saya tidak bisa diserahkan ke siapapun Apa? Kamu berani menurutku Kamu pikir kamu berada melangkau Aku tahu, aku melawan dengan Putra raksasa yang menyamar jadi skar Ya Tuhan, lindungilah anakku Aku serahkan keselamatannya padamu ya Tuhan Kamu membuat saya Barang-amu, barang-amu, barang-amu Barang-amu, barang-amu 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 Tidak, 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 Tidak. Nah, karena Denteja ayamnya kalah, ingin memiliki ayam anak kampung itu. Nah, anak kampung itu menolaknya, sehingga terjadi perkelahian. Tapi, yang anehnya lagi, Gan, ada kata-kata dari anak kampung itu sebelum bertarung, Gan. Kata-kata apa? Dia mengatakan bahwa Radenteja Geni itu adalah seorang anaknya raksasa yang menyamar jadi Densekar. Istrinya juga, Gan, ini sendiri. Apa? Berani sekali dia ngomong seperti itu. Kasdut, antar saya ke sana. Baik, Gan. Eh, kemudian pulang. Hebat kamu nak, bisa mengalahkan Tejageni, siapa namamu? Namaku Cinderlaras Juragan Saya dengar dari anak buah saya kalau kamu bilang bahwa Tejageni adalah anak seorang raksasa yang menyamar jadi istri saya Apa benar? Maaf Juragan, saya tidak mau menyebar fitnah Kalau Juragan ingin tahu, selidikilah istri Juragan Apa mereka hidup seperti orang biasa? Apa ada keanehan? Kalau Juragan ingin tahu, Juragan harus ke tempat saya, Gunung Wilis Juragan akan tahu semuanya Terima kasih Juragan Kurang aja, siapa yang membunuh anakku? Yang membunuh Denteja, seorang anak kampung yang sakti nyonya Aku akan balas kematian anakku Anak itu harus mati di tanganku Enggak perlu Apa maksud Mas Indu? Enggak perlu Anak itu telah membunuh anak kita, Mas Anak raksasa itu bukan anak kita, kan? Apa maksud Mas? Dan kamu bukan seker yang sebenarnya Katakan Siapa kamu sebenarnya? Jadi benar Nyonya Sikar yang selama ini Bisa berjuragan ini itu Adalah palsu Pulang aja Kamu sudah menipuku Jangan lari Jangan lari Sekar 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 istriku Aduh Tetapa jahatnya aku selama ini Sudah membiarkan istriku begitu menderita Sekar Masih, no Terima kasih telah menonton! Kenapa lama sekali, Mas? Maafkan aku, Sekar Aku memang salah Sudah 10 tahun aku ditipu Maafkan aku, Sekar Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk menembus semua ini Naskar Masih, ini suamiku Syukurlah, Naskar Akhirnya Kamu bertemu lagi sama suamimu Sekar Mana anak kita Gagah sekali anak kita sekarang Itu benar, anak kita Itu benar anak kita Ya Bukan Betul Bapak Eh raksasa, raksasa Cepat kalian minta maaf kepada kedua orangtuaku Kalian sudah banyak bikin kesalahan Juragan Maafkan saya, Juragan Ampun, Juragan Ampun Maafkan saya Saya sudah nipu Juragan sama Nipu Sekar, Juragan Ampun Lepasin, Juragan Lepasin Ya, Pak Ya, Pak Ya, Pak Sakit, Juragan Maaf 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 Maaf, Juragan Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejak langkanku Selamanya takkan menghapus kisahku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih